assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ide baru pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips secara memperbarui isi channel resever lama atau resever 42 ya oke langsung saja ke tutorialnya berikut ini oke langsung saja ke caranya ya disini tertulis tidak ada sinyal dikarenakan channel berganti frekuensi biasanya ya dan yang harus kita lakukan adalah men-scan ulang atau mencari siaran ulang ya caranya seperti ini masuk ke menu lanjutnya pilih merubah program dulu ya kita habis semua dulu channelnya habis semua pilih oke oke sudah habis semua ya disini agar channel-channel yang atau frekuensi lama tadi terhapus semua dan ganti yang baru selanjutnya pilih pengaturan program pilih scan otomatis ya ya pilih scan otomatis selanjutkan oke oke selanjutnya kita cek dulu pengaturan antenanya ya disini saya memakai nama satelit telekom 4 ya kalau tidak ada nama telekom 4 di resever kalian bisa menggunakan merubah telekom 1 ini atau AC-AC 3 ini ya ini hanya nama tidak penting ya yang terpenting adalah pengaturannya nanti oke kita atur saja ya harus bujur satelit biarkan seperti itu saja tipe LNV pilih standar lnv frek biarkan seperti ini ya jangan dirubah daya LNV samakan juga seperti ini samakan seperti ini ya oke selanjutnya 22K pilih mati disek pilih LNV1 ya saya jelaskan dulu ya untuk pengaturan yang disek ini tergantung pengaturan konektor di LNV bagian atas dulu ya kalau tanpa switch pilih LNV1 atau biarkan mati nggak apa kalau ada switch lihat di switch nya ya tapi pada umumnya saat ini itu menggunakan satu LNV atau tanpa switch ya jadi cukup LNV1 oke kita masuk ke proses scan ya ini ada satusan mencari ini pilih ya antara bebas dan semua ini pilih semua ya Hai apa sih bedanya bebas dengan semua kalau bebas itu hanya channel FTA kalau semua itu channel yang berlogo S dollar itu juga nyantol ya atau TV berlangganan karena ini impact2 ini enggak ada TV berlangganannya pilih aja setiap semua biar isi channel tambah banyak ya oke Hai pilih semua seperti ini selanjutnya klik OK oke kita masuk ke proses pencarian channel atau scan otomatis kita tunggu sampai 100% ya Oke disini videonya akan saya percepat ya agar lebih singkat tunggu sampai 100% ya sampai semua channel dapat sekedar informasi disini channel-channel besar yang masih ada di impact2 hanya ada Trantv Trant7 itu antv net dan TV One ya seperti Indosiar tuh sudah ada-ada RGTV RGTI RTV itu sudah tidak ada ya sudah tidak bisa menggunakan impact2 ini sudah minimal menggunakan impact4 kalau ingin menonton seperti Indosiar SCTV RTV dan lain-lain ya oke disini proses pencarian channel atau scan otomatis sudah selesai ya kita cek berapa channel yang masuk berapa channel yang kita dapatkan ya kita cek ya disini dapat tiga tiga ya sekarang kita pindah channel-channel besar ke atas ya ke nomor 1234 pindah ke bagian atas caranya seperti ini masuk ke menu pilih merubah program pilih memindahkan nah silahkan pilih ok lalu geser ke atas ya seperti ini klik ok lagi lalu pilih channel lagi yang mungkin dipindah klik ok lalu arahkan lagi seperti ini lalu klik ok lagi seperti ini ya cara memindahkannya kalau sudah selanjutnya klik menu maka otomatis channel akan tersimpan ya oke saya rasa cukup sekian jangan lupa bantu like and subscribe ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya ya Terima kasih.